selamat menikmati yang sudah berbuah dua kali dan ini yang ketiga kalinya alhamdulillah nah untuk kali ini ini saya sudah pupuk untuk yang pertama jadi kemarin berbuah juga alhamdulillah kemarin berbuah rontok semua tinggal satu buah ini teman-teman ini teman-teman lihat sendiri ini untuk jenisnya mangga itu kemarin bunganya sangat banyak cuma ada hujan kena hujan terus jadi rontok tinggal satu buah ini nah untuk satu buah ini saya kemarin juga sudah kasih pupuk kandang itu bagian bawahnya dan saya juga sudah melihat hasilnya ini sudah mulai keluar tunas-tunas baru seperti ini teman-teman nah dan juga untuk yang kedua keluar tunas baru dan juga muncul calon bunga seperti ini nah teman-teman lihat sendiri nah jadi untuk pemupukannya itu dilakukan dalam jangka kalau menggunakan pupuk kandang itu dua minggu sekali itu kalau dalam pot ya teman-teman nah itu kondisi bunga yang ini juga muncul bunga jadi untuk tabulang pot itu hampir tidak kenal musim kalau kita menggunakan hasil dari cangkok susu mangga ya ini kita lihat dulu nah itu kondisi muncul bunga seperti ini yang bagian ini juga muncul bunga jadi yang kedua ini belum sempat besar kita pupuk lagi alhamdulillah muncul bunga lagi jadi untuk menggazir cangkok susu ini memang sangat bagus untuk kita tanam dalam pot karena cepat sekali untuk berbuah bagi teman-teman yang mau menanam mangga itu kalau tidak mempunyai lahan atau mau ditanam lahan kalau ingin cepat yang berbuah itu cari hasil cangkok susu atau mangga yang hasil dari sambung kucuk yang sudah pernah berbuah nah untuk kali ini saya memang gunakan cagak seperti ini karena untuk menampung buah ini karena buahnya ini ukurannya sangat jumbo mangga mahathir itu teman-teman ini kita buang dulu jauhnya nah itu mangga mahathir itu buahnya besar sekali dan identik mangga mahathir ini kalau matang itu harus benar-benar tua di bagian pohon ya teman-teman kadang orang petik itu belum benar-benar besar atau belum benar-benar tua sudah dipetik makanya rasanya itu kurang kalau sudah matang di pohon kita eram 3 hari itu kita makan rasanya manis nah jadi ini kita yang pertama untuk pelakuan pupukannya itu ini kita akan lihatkan ke teman-teman semua dan teman-teman semua supaya manganya itu bisa ada perlakuan agar cepat berbuah nah yang pertama ini adalah hasil dari cangkok susu ininya belum saya buka sama sekali teman-teman ini sudah tergerak banget sih tapi nanti kita akan buka saja ya jadi ini kita akan buka langsung oke kita akan buka karena ini sudah tergerak benar-benar tergerak kita kasihan untuk perakarannya jadi kita buka seperti ini nah oke kenapa mas gak hati-hati gak apa-apa ini bagian bawah nanti kalau misalkan ini kayak gini bekas lukanya itu tertutup kembali jadi ini karena sudah benar-benar tergerak di dalam banget jadi ini kita tarik seperti ini ini kita buka ya erat banget teman-teman jadi ini gak harus benar-benar tarik nah ini pegang bawahnya ini juga belum saya buka semua teman-teman karena belum sempat sih ya ini nanti kita akan lanjutkan pembukaan yang penting sudah dibuka seperti ini nah yang pertama teman-teman itu kalau sudah seperti ini baru teman-teman itu perlakuan yang pertama itu kalau dalam pot itu kita harus gemburkan dulu medianya karena supaya apa ini bubuk semua teman-teman supaya tanaman ini kalau misalkan kita siram langsung masuk ke bagian bawah perakalan tersebut kadang orang-orang nyiram itu karena pori-porinya tertutup jadi pertumbuhannya itu kurang karena air belum benar-benar masuk ke bagian dalam ini kalau sudah seperti ini ini dilakukan itu gunanya untuk menggemburkan bagian tanah atas atau pori-porinya agar selalu air kita siram langsung bisa masuk ke bagian bawah dan air langsung terbuang jadi seperti itu kalau dalam pot yang kedua saya gunakan sedikit cairan pupuk organik nah ini jadi kita tuangkan ke bagian ember nah jadi seperti ini untuk pupuknya kalau itu teman-teman bisa ntar lihat di link deskripsi ya jadi saya enggak itu nah ini kita siramkan gunanya pupuk ini ini saya gunakan untuk menahan calon buah itu agar lebih besar pertumbuhannya ngasih nutrisi dan yang untuk bagian bunganya di atas itu agar tidak mudah rontok jadi seperti itu saya gunakan pupuk ini nah ini organik teman-teman nah untuk satu pot ini saya gunakan satu ember karena takarannya itu memang satu tutup itu gunanya untuk 14 air tapi lebih baik banyak akan lebih bagus untuk pertumbuhannya nah ini kita siramkan merata seperti ini ini dilakukan selama satu bulan sekali aja teman-teman agar pertumbuhannya maksimal ini bisa gunakan cara penyiraman seperti ini bisa gunakan semprotan ke bagian atas jadi ini pertumbuhannya sangat bagus ntar satu minggu itu kelihatan contohnya ini yang saya kemarin semprotkan ke bagian atasnya Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus seperti ini dan ini kondisinya muncul calon bunga seperti ini nah ya jadi teman-teman lihat sendiri ini saya siram seperti ini dan yang kemarin juga itu ya itu caranya seperti ini sangat mudah yang penting mangga itu harus kena full sinar matahari yang utama itu agar cepat berbuah oke jadi itu aja yang saya jelaskan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang pencinta tanaman jadi ini dilakukan itu bagi semua tanaman apapun untuk tanamannya seperti itu oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih